Jadi di video kali ini akan dibahas tentang broadcast. Jadi kita bacakan slide-nya dulu. Broadcast adalah salah satu teknik komunikasi kolektif standar. Yang dimaksud dengan komunikasi kolektif. Itu adalah dari satu ke banyak atau banyak ke satu. Jadinya ini termasuk yang satu ke banyak. Selama broadcast, satu proses mengirimkan data yang sama ke semua proses. Dalam komunikator ini misalnya rang 0 mengirimkan data yang sama ke rang dari 0 sampai ke 4. Salah satu kegunaan utama dari penyiaran, penyiar terjemahannya. Adalah mengirimkan input pengguna ke program paralel. Mengirimkan parameter ke konfigurasi ke semua proses. Ini banyak kegunaannya ya. Nanti misalnya mengirimkan konstanta dan sebagainya. Itu juga bisa ya. Oke. Jadi broadcast kurang lebih gambarannya seperti ini. Mengirimkan dia dari 0 ke 1 sampai 7. Misalnya kalau MPI exec minus N-nya sama dengan 8 gitu ya. Oke. Jadi dalam cerita ini ya proses root yang memiliki salinan data awal dan dasar lainnya menerima gitu ya. Di pengembangan sinkronisasi ini fungsi broadcast hanya menggunakan satu tautan jaringan dari proses 0 untuk mengirimkan semua data. Implementasi yang lebih cerdas adalah algoritma komunikasi berbasis pohon yang dapat menggunakan banyak tautan jaringan yang tersedia sekaligus. Jadinya bisa dibentuk seperti pohon seperti ini juga. Tapi apa namanya ini biasanya menggunakan send and receive. Kalau untuk arsitektur yang lebih kompleks seperti ini jangan pakai broadcast tapi gunakanlah send and receive. Nanti kita kasih contohnya. Kenapa broadcast itu nggak bisa untuk yang seperti ini gitu ya. Jadi kita juga jelasin codingan untuk yang 3-nya ini. Jadi ini dari 0 mulai ke 4, 2, 1, dari 1 ke 5, 1 ke 3, terus dilanjutkan. Ini misalnya barrier-nya pertama mungkin ada 1 gitu ya. Ada terlebih itu 2. 3-nya 2, 1, dan 1 ini adalah ini ya. Apa namanya? Lapisan kedua gitu. Oke. Nama ilustrasi ini proses 0 ya. Memulai dan mengirimkan ke berbagai tahap gitu ya. Oke. Dua proses 1 sekarang membantu proses root dengan meneruskan data ke proses ketiga dan seterusnya gitu ya. Bisa dilihat pada gambar ini. Nanti selain ini juga kita akan bahas di slide selanjutnya yaitu scatter dan getter ya. Di mana scatter itu mengirimkan data yang berbeda ke banyak. Beda tipis dengan broadcast. Di mana kalau broadcast mengirimkan data yang sama. Kalau getter kebalikannya ya. Mengumpulkan data dari semua menjadi satu gitu ya. Oke. Jadi kita langsung loncat ke kodingannya gitu ya. Ini kodingan broadcast yang sangat sederhana ya. Jadinya Pertama kita import dulu library-nya. Kedua kita simpan komunikatornya dan kita simpan rank ya. Kita anggap pakai size disini ya. Jadi jika rank sama dengan 0, data sama dengan 45. Selain itu data kosong. Jadi ya gini sebelum menerima hasil broadcast setiap rank harus memiliki variable dengan nama yang sama ya. Jadi ini gak mesti non sebenarnya kalau ditumpuk ya di satu juga boleh tapi nanti akan ditumpuk dengan 45 setelah melakukan broadcast. Data equal com.broadcast ya. Bcast ya. Data koma root sama dengan 0. Root sama dengan 0 ini artinya rank yang akan mengirimkan broadcast. Ya. Kalau misalnya satu ini satu. Di sini juga pastikan satu. Kalau tidak yang di broadcast adalah 0 ya. Oke. Intinya data adalah data ya. Nah variable-nya. Rank adalah ini. Intinya ini yang membuat mungkin orang pertama kali lihat broadcast tuh bingung di MPI. Broadcast perintahnya bukan pada sisi pengirim tapi di sisi penerima gitu. Ini di sini di luar next position. Dan ya artinya dia di semua rank jalan ini gitu ya dan akan menerima gitu ya. Itu yang mungkin perlu di perhatikan ya. Jadi kita lihat hasilnya. Kita jalan itu lah ya. Di sini. Oke. Sepuluh ya. Banyak-banyakin aja kalau di sini. Oke. Adanya rank 0 sampai 8 ya. Semua menerima hasil broadcast dengan baik gitu ya di sana. Oke. Kita lihat ini ya. Lihat contoh yang lain. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat yang akan mengirim selain 0 juga 1 ini ya. 17.45 gitu ya. Oke. Di sini kita gunakan contoh yang sama dengan waktu send and receive. Yaitu untuk genap menerima broadcast dari 0 dan untuk yang ganjil menerima broadcast dari 1 gitu ya. 1 peralui seperti itu. Ya. Jadi untuk itu bisa dipisahkan ini ya. Apa namanya? Penerimaannya di akhir gitu ya. Di sini. Nginya else.equal 0. Rank sama dengan 0. Rank sama dengan 1. 45. 17. Jadi nanti yang genap akan menerima 45. Yang ganjil menerima 17 gitu ya. Oke. Nah sebelum kita jalani kita coba lihat contoh lagi satu. Nah di sini di contoh ini kalau misalnya genap ganjil kan kita hanya mungkin bisa bagi jadi 2 ya. Tapi kalau misalnya kita mau bagi jadi 3, 4, dan seterusnya bagaimana caranya gitu ya di broadcastnya. Nah di sini kita simpan size. Sebenarnya nggak mesti tiap kali memerlukan size ya gini ya. Ini sama seperti contoh awal. Com.size cukup ya. Di sini ya 17 Agustus 45 gitu ya. Jadi ya 0, 1, 2 ya. Semua datanya beda. Nah di sini kita gunakan sebuah. Sebuah ini sebenarnya bisa di function kan ya sebenarnya tapi supaya gampang gitu kita copy paste disini gitu ya. Sebenarnya N ini nanti kelipatannya ya. Ini sama dengan contoh bagi kerja yang kita bahas di awal pertemuan ya. Sebenarnya size bagi 3 ya sale dibelatkan ke atas. Jadi kalau 10 bagi 3 ya 4 ya jadinya ya. Ya karena 3, 3, 3, 3, 3, 3 dipaksakan ke 4 gitu ya. Di sini akan diluping sampai size sebanyak N gitu ya. Di sini X plus N ya selama kurang dari size dia ini ya. Mengisi array dari X sampai X plus N ya. Jadinya kalau misalnya 0 sampai 4 gitu ya kira-kira ya. 0 sampai 4 dan kalau terakhir ya itu ya 8, sorry. Jadinya 7 sampai 9 ya. Seperti itu. Oh ya. Jadinya ini akan menyimpan rank tersebut dalam array yang isinya 3, 0, 1, 2 gitu ya. Karena dibagi 3 ya pastinya. Oke. Di sini if rank in out ya di dalam. Ada di dalam. Di sini ini kan mungkin isinya itu 0, 1, 2 gitu ya. 0, 1, 2, 3 ya. 0, 1, 2, 3. Jika ada masuk di sana, menerima dari 0. Terus kalau dia 4, 5, 6 ya. Dia akan menerima dari 1, 7, 8, menerima dari 2 gitu ya. Seperti itu. Ini yang bisa gunakan fungsi ini. Fungsi awal yang kita bahas bagi kreatif bisa digunakan. Terus-menerus dalam membagi pekerjaan ya. Oke. Itu. Jadi coba kita lihat hasil eksekusinya yang ideal ya. Idealnya kan seperti ini ya. Oke. Oke. Jadinya itu benar. Yang ini pertama yang ganjil genap ya. Yang ganjil genap. Yang ganjil menerima 17. Terus 17, 7 juga 17, 9 juga 17, 0, 2, 4. Sebenarnya 0 bukan genap sih tapi ini ya. Dimasukkan genap karena hasil baginya dengan 2 sama dengan 0 juga ya. 4, 5, 5, 5, 5. Jadi benar ya. Terus yang selected, yang dibagi 3 kita coba lihat ya. Kita bisa lihat di sini. Ini gitu ya. Jadinya 8, 9 ya. 8, 9. Yang rank terakhir. Itu dia menerima 17 dan 0 sampai ini. Di array pertama menerima 4, 5. Dan yang array yang 1 menerima 8. Jadi 4, 4, 2. Jadi pembagiannya 3. 3, 3, 4 juga bisa ya. 3, 3, 4 kalau kita misalnya florkan gitu ya. Oke. Nah. Tapi ini sebenarnya bukan skrip. Ini yang jalan gitu ya. Tapi skrip yang ini gitu ya. Ini nanti kita bahas ya. Nah kalau yang tadi jalan gimana gitu ya. Jadi ini kalau mungkin ini dijalankan di ini ya. Jalankan di apa namanya Linux. Entah kenapa mau jalan dia seperti ini ya. Mau jalan tetapi ketika saya jalan nih di macOS ternyata tidak jalan gitu ya. Tidak jalan jadinya saya buat skrip yang jalan di macOS. Nanti ya. Mungkin saya gak tau di Windows mana skrip yang jalan gitu ya. Itu jadinya seperti itu. Ini saya ngerekamnya harus di mac karena kalau di Linux suka ini ya. Podak yang bermasalah. Di sini. Entah kenapa. Oke. Nah jadinya semua part 5 ya. Jadinya broadcast di MPI yang terinstal di mac. Entah kenapa broadcast itu harus dijalankan bersamaan gitu ya. Jadi gimana cara memfixnya ini gitu ya. Termasuk yang ini ya. Termasuk yang apa namanya selekturnya juga kalau dijalankan semua 4-5 ya. Yaitu ya apa namanya bagian yang ini tidak jalan. Sehingga ini lebih dianjurkan kalau misalnya komunikasi yang kompleks menggunakan send and receive ya. Jadi gimana cara memfixkannya yaitu seperti ini. jadinya kita harus memisahkan pertama memisahkan data ya. Data 0 dan 1 sama dengan 0 kita gak bisa menggunakan variable yang sama ya. 5-17 dibisahkan ya. Dan broadcastnya tidak boleh dalam nesting decision gitu ya. Tadinya ini ya ini variasi ya. Sebenarnya tanpa root sama dengan 0 juga langsungnya tulis 0 gitu sama ya. karena parameternya cuma 2 gitu ya. Untuk yang B-Cache. Jadi B-Cache ini sebenarnya ada 2. Ada yang B depannya besar sama B depannya kecil. Untuk yang B-Cache bisa langsung ketik di sini ya. Jadi ini ya baru jalan seperti ini. Kalau strukturnya seperti ini. Mengubah sedikit ini jalan. Jadinya nanti kalian bisa coba di Windows bagi yang menggunakan Windows kebetulan tidak ada Windows sama sekali sekarang gitu ya. Odisinya ya. Dua laptop satu Linux satu Mac gitu kan. Oke. Dan yang ini juga sama ya. Ini nya bikin kalau tiga bikin tiga variable dan dibuat seperti ini dan broadcastnya taruh di luar dengan nge-printnya dibisahkan berdasarkan array gitu. Itu baru jalan gitu ya. Itu. Ilinya nanti saya udah upload semua bisa kalian baca-baca ya. Tapi nanti kalau untuk yang di UTS mungkin nggak serumit inilah kita nanti bahasnya. Oke. Contoh terakhir dalam broadcast ini kita coba bagaimana kalau kita membuat broadcast secara ini ya apa namanya manual gitu ya. Manual. Ilinya broadcast secara manual ini banyak digunakan kalau kita misalnya mau ini ya apa namanya membuat struktur yang rumit seperti ini ya yang bentuk pohon ini tadi ya. Jadi ini susah sekali dilakukan kalau misalnya justru menggunakan broadcast gitu ya. Lebih mudah menggunakan send and receive gitu ya. disana. Jadinya kolektif communication itu digunakan kalau emang kita mengirimkan ke semua. Jadi untuk yang ini tetap lebih cepat pakai send and receive bisa dicari ketik MPI tutorial di Google dan sudah terbukti jadi send and receive ini masih banyak digunakan. Oke. Ini sebenarnya simple tinggal dua baris ya kalau 4E in range 1. Jadinya kalau misalnya broadcast itu mempermudah kita karena tidak ada proses dua proses ya send and receive jadi disini kan harus send and receive jadi dari nol mengirimkan satu data ya kata kunci atau dua minyak kurang dua kilo gitu ya. Itu misalnya sekali-kali string gitu kan ya. Jadi disini dua proses menggunakan barrier 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 adanya disana bisa diterima gitu ya tagnya satu tagnya dua sebenarnya ini sama-sama satu juga tidak masalah karena datanya berbeda gitu ya. Seperti itu. Ini yang bisa kita coba jalanin ya. Tentunya ini kalau kalian perhatikan waktu kita bahas send and receive ini ya sudah terbayang ya. Ya. Jadinya Google Chrome itu kalau copy-paste entah kenapa loading gitu ya. Itu saya curiga sekali. jadi kalau ini kita jalanin ya itu ya yang satu lapor kata kunci dan sebagainya. Semua yang semua sampai 10 ya. Itu. Ini semua mendapatkan data yang sama. Nah sekarang kita bahas yang tri ya. Tri. Jadi coba kita bahas tri yang seperti ini. Ini lihatnya sebenarnya agak bingung gitu. Ini 0 0 0 4 2 1 ya. Jadi itu bisa kita arahkan dengan apa namanya 4 2 1 tapi saya tulisnya 1 2 4 sama aja ya. Kita kirim. Jadi ini barrier-barrier ya. Satu ya itu. ini ya. Oke. Habis itu ini barrier-nya ada 3 kan ya. Ini kita bisa pisahkan ini menjadi pengirim di tahap kedua dan di tahap ketiga gitu ya. Jadi pertama dimulai tanpa barrier yang kedua dimulai dengan 1 barrier yang ketiga dimulai dengan 2 barrier gitu ya. Seperti itu. Ini yang kedua barrier disini ada 1 2 kenapa tidak ada 4 kenapa tidak ada 4 karena 4 habis itu nggak ngapain gitu ya. Kalau 2 dan 1 masih ngirim gitu. Beda ya. Oke. Oke. Seperti itu yang 1 dia mengirim ke 3 dan 5 bener ya. Ya. 3 dan 5 ya. Seperti itu. Oke. Ya. 3 dan 5 jadi mengirimkan suatu angka ya. Oke. Rank 2 mengirimkan ke 6 ya. Gitu. Jadinya kalau yang 5 6 7 ya. Dia H6 mau nerima ya. Tapi kalau 3 dia mengirim ya. Mengirim. Oke. Seperti itu. Nah disini sebenarnya boleh kita kasih barrier tapi karena tidak ada yang mengirim lagi di level ke 3 ya. Pas ranknya 3 gitu ya. Jadinya kita tidak usah taruh barrier. Tapi kalau mau ditaruh barrier juga tidak masalah. Seperti itu. Jadi kalau ini kita jalankan ya. Tapi ini sifatnya ini ya. Sifatnya apa namanya kaku ya. Tidak dinamis. Jadi kita disini kalau 10 dia akan banyak yang nganggur ya. Ini minimal adalah isinya 8 ya. Kenapa 8? Karena kita lihat disini rank paling tingginya adalah 7. Idealnya kita menangkan 8. Tapi lebih dari 8 juga sepertinya jalan. Lebih bisa kita lihat mengirim ke 1 2 3 menerima dari 0 mengirim ke 3 5 menerima dari 0 mengirim ke jadi rapi 3 3 4 5 6 karena berkat barrier jadi rapi semuanya 1 2 3 seperti itu nanti mungkin tugasnya membuat semacam ini saya yakin bisa saya kasih gambar kalian membuat pipeline communication jadi ini saya sudah upload silahkan dibaca nonton video ini saja tidak menjamin kalian ngerti 100% tapi kalau kalian coba di rumah pastinya bisa cara nginstallnya sudah saya kasih silahkan dicoba di rumah ubah-ubah codingnya pasti paham sekian untuk broadcast terima kasih di rumah